Heho Pop Gengs! Baru-baru ini viral foto sekelompok arkeolog duduk di dekat fosil yang disebut-sebut sebagai kerangka dinosaurus terbesar di Eropa. Beberapa warganet menganggap ini hanyalah editan belaka, serta masih ada beberapa penemuan fosil hewan raksasa lainnya. Apakah ini semua adalah hoaks atau fakta? Mari kita bongkar bersama di DPV kali ini. Sekelompok arkeolog ini dikabarkan menemukan tulang rusuk sepanjang 3 meter di taman belakang seorang warga di Portugal. Terlihat tidak begitu meyakinkan. Namun apakah ini hoaks atau fakta? Ternyata ini memang fakta. Kerangka ini ditemukan pada tahun 2017 saat pemilik rumah sedang mengerjakan proyek konstruksi. Ia pun segera mengabari tim peneliti dari University of Lisbon untuk melakukan penggalian. Dan diperkirakan kerangka ini memiliki panjang hingga 25 meter. Ahli paleontologi Spanyol dan Portugis mengungkapkan bahwa fosil ini mungkin dari dinosaurus kelompok Sauropoda, sejenis Brachiosaurid. Sauropoda dikenal sebagai dinosaurus terbesar dan mungkin hewan darah terbesar yang pernah ada, dan pemakan tumbuhan berkaki empat yang memiliki leher dan ekor panjang. Peneliti mengatakan, fosil ini juga terawetkan dengan sangat baik. Bahkan tulang rusuknya tampak utuh dan mempertahankan posisi anatomis aslinya, sehingga memudahkan proses penelitian. Ditemukan bahwa kerangka ini berada di batuan sedimen curasik atas, periode waktu geologis yang membentang antara 161 juta hingga 145 juta tahun yang lalu. Sehingga, makhluk ini diperkirakan berkeliaran di bumi sekitar 150 juta tahun yang lalu. Wah, bisa awet selama itu ya! Takala Viral adalah sebuah foto pria berbaring di samping fosil yang disebut sebagai fosil naga laut raksasa. Fosil ini dikabarkan berusia 180 juta tahun yang lalu. Ya, aku tahu kalau saat ini semakin banyak aplikasi ngedit yang bisa digunakan untuk merekayasa foto atau video. Tapi, apakah ini hoax atau fakta? Ternyata, ini lagi-lagi adalah fakta. Walaupun sebenarnya naga laut raksasa hanyalah sebuah julukan. Makhluk ini bernama Ictiosaurus, kelompok besar reptil laut yang berevolusi pada periode trias sekitar 250 juta tahun yang lalu dan punah pada periode kapur akhir. Terlihat mirip dengan lumba-lumba zaman modern karena memiliki moncong yang panjang. Sisa fosil ini ditemukan pertama kali pada Februari 2021 di Midlands, Inggris. Arkeolog Inggris mengatakan bahwa ini adalah fosil terbesar dan terlengkap dari jenis reptil purba yang berhasil ditemukan di Inggris. Bayangin aja nih, Pop Gengs. Panjangnya mencapai 10 meter dan diperkirakan usianya mencapai 180 juta tahun. Tua nggak tuh? Satu lagi video yang viral melalui Twitter bahkan telah ditonton lebih dari 23 juta kali. Video ini membuat banyak netizen takjub dan bingung sekaligus. Soalnya disebut-sebut sebagai penampakan batu berbentuk buaya yang cukup aneh. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah fosil buaya purba utuh dengan ukuran raksasa. Sebab, banyak yang percaya bahwa bumi pernah dikuasai oleh makhluk-makhluk besar yang lebih besar dan lebih berbahaya dari hewan besar yang ada saat ini. Hmm, apakah ini hoaks atau fakta? Jawabannya kabar ini adalah hoaks. Setelah dilakukan penelusuran nih, Pop Gengs, nggak ada satu tempat yang dilaporkan memiliki bentuk buaya seperti ini yang menempel di bebatuan. Menurut pengamatan tim kami, Acik, ada dua kemungkinan nih. Jika bukan karya grafiti yang menggunakan banyak pewarna, artinya ini adalah video editan. Yang pasti, di dunia nyata, tidak ada yang seperti ini. Pemilik akun at DNA Reptiles yang sering mengomentari video hewan yang banyak beredar di internet ini juga percaya bahwa ini hanyalah gambar buatan seseorang, bukan fosil sama sekali. Lantas, bagaimana dengan batu berbentuk ular ini? Banyak yang percaya bahwa ini adalah ular raksasa yang berubah menjadi batu di Thailand. Lihat sisiknya yang begitu tampak nyata. Tapi, jika kita perhatikan, ada yang tampak mencurigakan pada bagian bentuk kepalanya ya. Lantas, apakah ini hoaks atau fakta? Kabar ini adalah hoaks. Batu yang berbentuk ular raksasa dan melengkung ke sana kemari ini hanyalah kebetulan menyerupai ular. Pertama kali ditemukan oleh sekelompok penjelajah yang sedang berada di hutan Pulanka. Letaknya berada di Goanaka di distrik Buengkonglong, Provinsi Buengkan. Jika diperhatikan, bentuknya memang sangat mirip ular. Pada bagian tubuhnya terlihat sangat jelas bentuk sisik yang sangat realistis. Bagaikan karya pahat seorang seniman profesional. Konon, warga setempat juga mempercayai sebuah legenda yang berkaitan dengan batu ular raksasa ini. Dipercaya, dulu ada seorang pangeran yang bertemu dengan seorang gadis cantik di negeri antah berantah. Dan kemudian jatuh cinta. Perempuan itu pun pergi dan dari kejauhan terlihat tubuhnya pelan-pelan berubah menjadi ular. Ular inilah yang kemudian berubah menjadi batu. Tak hanya itu, beberapa warga lainnya ada juga yang percaya kalau ini bukan batu biasa. Namun, ini adalah ular raksasa nyata yang mati lalu diendapkan secara alami beratus tahun yang lalu oleh tanah. Ia pun tidak membusuk. Sayangnya, tidak ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan hal itu. Sebab, jika ini adalah ular raksasa yang menjadi fosil, bentuknya hanya akan bisa seperti ini. Ini mustahil jika pengawetan kulit bisa dilakukan tanpa menggunakan bahan tambahan. Next, ada penemuan rahang yang disebut-sebut sebagai fosil milik spesies kerah terbesar yang pernah ada di dunia. Terdengar meyakinkan, namun dari bentuknya siap ku curiga nih. Lagi-lagi, apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya, ini adalah fakta. Fosil ini adalah milik Gigantopithecus, spesies kerah terbesar yang pernah ditemukan hingga saat ini. Tinggi mereka diperkirakan mencapai 3 meter dengan berat badan mencapai 500 kilogram. Mereka banyak ditemukan di beberapa wilayah di Asia, termasuk Tiongkok. Gigantopithecus dulunya hidup di hutan tropis di tempat yang sekarang disebut Cina Selatan selama 6 hingga 9 juta tahun. Namun nih, sekitar 100 ribu tahun yang lalu, pada awal zaman Espleistocene terakhir, spesies ini punah akibat perubahan iklim yang membuat lingkungan barunya tidak lagi bisa menyediakan buah melimpa sebanyak dulu. Dan hanya bisa menyediakan sumber makanan dominan berupa rumputan, akar, dan daun saja. Sangkerah raksasa ini tidak bisa bertahan dan beradaptasi seperti yang dilakukan kerabat-kerah lainnya, orang hutan misalnya. Wah, ternyata badan gede gak selamanya menguntungkan ya. Soalnya makin gede badan, makin butuh banyak makanan juga. Berikutnya ada foto fosil yang bentuknya cukup seram dan disebut-sebut sebagai fosil kaki seribu raksasa. Duh, bayanginnya aja udah geli ya. Untuk memastikannya, mari kita perhatikan secara detail foto yang satu ini. Hmm, kira-kira apakah ini hoax atau fakta? Sebenarnya ini adalah fakta. Pertama kali ditemukan pada tahun 2018, ini adalah fosil Atropleura yang berada di dalam blok batu pasir yang terfragmentasi di sebuah pantai di Northumberland. Atropleura sudah lama dikenal sebagai kaki seribu terbesar yang pernah hidup di bumi. Dan fosil yang ditemukan ini, menurut para peneliti, panjangnya mencapai 2,6 meter dengan berat sekitar 50 kilogram. Sama besar dengan sebuah mobil ya.